Pendekar Rambu Temas Jilid 11 Saya Moong terbelalak Itu perbuatan kalian? Siobin KWI tertawa Benar, Moong Aku mencetuskan peperangan itu karena gurba membunuh dua orang muridku dan ketika Siobin KWI menceritakan asal mula kejadian di luar tembok besar itu dan menceritakan pula terbunuhnya Uyin dan Ungah di tangan gurba Tiba-tiba Sai Moong tersenyum dan kagum memandang iblis muka ketawa ini Airh, sudah ku duga Aku juga telah mendengar semuanya itu, Bin KWI Tapi tak ku kira kalau Uyin kakak beradik itu adalah murid-muridmu Ya, dan kematian mereka membuat aku dendam, Moong Karena itu ku obrak abrik suku bangsa Tartar itu agar mereka hancur di tangan kerajaan Tapi kepandayan gurba sungguh mengejutkan Suheng Kim M.O.U. Eng itu bahkan membunuh empat dari tujuh panglima naga Hektometer, Sai Moong teringat sesuatu Benarkah si ngadaratan tandus itu lihai bukan main? Bagaimana dibanding pendekar rambut emas sendiri? Hekbong siang lomo menyela Kami rasa kepandayanya memang tinggi, Moong Tapi kami sanggup menghadapinya Raksasa itu memang bebat, tapi kami berdua tak gentar menghadapinya Hektometer, Poggan sini tiba-tiba mengejek K.I.A.U tak gentar tentunya kalian berdua tak melarikan diri, Lomo Kalian tak takut tapi nyatanya pengecut Kalian terbirit-birit seperti anjing di babat ekornya Hekbong siang lomo mendelik Yang mengajak kami melarikan diri adalah Siao bin KWI, Sini Bukan kami Dan kami mendengar kau ketakutan menghadapi Kim M.O.U. Eng itu Benarkah? Tokgan sini merah mukanya, merasa dibalas Aku tak takut menghadapi siapapun, Lomo Termasuk kalian kalau ingin bukti Wut wanita itu menggerakkan rambut, mengibas perlahan Tapi tahu-tahu menyambar T.W.L.A. Lomo, orang yang dia benci Rambut yang tiba-tiba lurus bagai kawat Tapi T.W.L.A. Lomo yang mendengkol menjengek pendek Tiba-tiba mengangkat lengannya menangkis Plak rambut Tokgan sini tertahan Bertemu lengan kakek cebol itu dan siap melecut dengan kibasan kedua Lagi-lagi hendak bertanding Tapi Sai Mo Ong yang buru-buru mencegah dan repot menghadapi dua orang rekannya ini sudah berseru Sini, tak perlu menyerang teman sendiri Kita Sama-sama menghadapi Kim M.O.U. Eng Tokgan sini mengendorkan rambutnya Baik, tapi suruh si cebol ini tak perlu besar mulut, Mo Ong Aku telah mendengar sikapnya yang tak tahu malu itu dan tak perlu bicara besar Hektometer, kami tak bicara besar, sini Kalau kau tak percaya boleh saja kita coba T.W.A. Lomo juga marah Melotot pada lawannya itu tapi Sai Mo Ong lagi-lagi berteriak Mencegah dua rekannya itu saling serang Dan ketika mereka duduk kembali dan Siaw bin K.W.I. senyum-senyum memandang semuanya Tiba-tiba kakek iblis ini mengangkat lengannya Lomo, apa yang dikata Mo Ong memang benar Kita diundang bukan untuk saling bermusuhan Begitu pula Tokgan sini Sebaiknya kita dengar apa maksud Tuan Rumah mengundang kita Bagaimana Kero menghadapi Kim M.O.U. Eng dan saudara-saudaranya itu Sai Mo Ong mengangguk Apa yang kau katakan memang betul, bin K.W.I. Aku mengundang untuk mencari bersama kalian bagaimana Kero menghadapi pendekar rambut emas itu Aku harus mengakui bahwa pendekar rambut emas itu memang hebat Dan dia memiliki Tiat Lui Kang Jilemo Orang kedua dari Hak Bong Siang Lomo bicara Ya, dan bukan hanya Tiat Lui Kang, Jilemo Tapi juga Pek Sian Chiang yang luar biasa itu Sai Mo Ong bergidik, ngeri membayangkan pertempurannya dulu dan membuat teman-temannya terkejut Dan ketika Sai Mo Ong menceritakan semuanya itu dan Siao bin K.W.I. dan dua temannya mendengarkan dengan metel Terbelalak akhirnya Sai Mo N.G. berkata Pek Sian Chiang lebih berbahaya dibanding Tiat Lui Kang Jilemo Dan terus terang aku mengakui keunggulan pendekar rambut emas itu Mungkin hanya dengan jalan dikeroyok pendekar itu dapat kita kalahkan Siao bin K.W.I. dan teman-temannya tertegun Mereka sendiri sudah merasakan kehebatan gurba, suheng dari pendekar rambut emas itu Dan Tok Gansin ni yang juga telah merasakan kelihayan Salima yang tak kalah hebat dengan Kim M.O.U. yang akhirnya mendengarkan rencana tuan rumah untuk menghadapi lawan-lawan mereka itu Bin K.W.I., tak perlu kita malu-malu lagi mengakui kelemahan kita sendiri Aku mengakui keunggulan Kim M.O.U. itu, seperti juga kalian mengakui keunggulan si Singa Daratan Tandus Gurba Dan karena kita sama-sama mempunyai musuh yang sama maka kita harus bersiasat membalas kekalahan kita Bagaimana kalau kita cari tiga orang itu dan mengeroyoknya bersama Siao bin K.W.I. batuk-batuk Aku setuju, moong Tapi bagaimana kalau tiga lawan lima kita juga masih kalah? Ah, tewel ala memeradang Kau terlalu kecil hati Bin K.W.I. Kita tak mungkin kalah kalau mengeroyok secara berlima Hektometer, iblis muka ketawa ini menyeringai Tak perlu mulut besar, lomo Kita bertiga melawan Gurba saja harus mengakui kelihayanya Bagaimana kalau terjadi kejadian ulang seperti dulu? Maksudmu? Kita temukan mereka bertiga Dan kita kembali bertempur seperti dulu lagi Moong menghadapi Kim M.O.U. yang sedang kita menghadapi si Singa Daratan Tandus itu Sementara Tok Gansin ini menghadapi si Salima Bukankah sama saja kalau begini? Memang tampaknya mengeroyok tapi formasinya tak berubah T.W.A. Lomo terkejut Hektometer, ini, dia tak meneruskan kata-katanya Merasa omongan itu betul Ada benarnya juga Dan Sai Moong yang mengerutkan alis merasa Siao bin K.W.I. Tak berlebih ihebihan akhirnya bertanya Jadi maumu bagaimana, bin K.W.I.? Kita cari mereka seorang demi seorang Baru keroyokan ini dapat dipastikan hasilnya Ah, betul T.W.A. Lomo sekarang berjingkat, tertawa dan mengacungkan jempolnya Kau memang betul, setan ketawa Dengan begitu kita dapat membunuh dan membalas kekalahan kita itu Yang lain tiba-tiba tersenyum Mereka dapat menangkap kebenaran itu betapapun sangsi Kalau harus menghadapi tiga kakak beradik itu Meskipun mereka berlima Merasa kurang aman dan tidak srek Mengingat Kim M.O.U. Eng dan Su Heng Serta semuanya itu memang manusia-manusia hebat Kepandaian mereka tinggi sekali dan masing-masing telah sama membuktikannya Dan ketika Jilomo juga mengangguk dan Tokgan sini bersinar matanya Maka wanita ini berkata Bin K.W.I., otakmu ternyata masih jalan dengan cerdik Kau memang pintar, tapi di mana kita dapat mencari mereka itu? Bagaimana pula kalau mereka secara kebetulan kedapatan bertiga? Kita pisahkan mereka kalau kedapatan bersama, sini Dan kita bergabung di satu tempat begitu dua yang lain kita tinggalkan Baik, dan bagaimana cara kita mencari mereka? Berpencar atau tetap berlima begini saja sebaiknya bergabung Atau boleh berpencar Tapi jangan lama-lama Dan ketika mereka meneruskan percakapan dan lima tokoh itu tampak asik dalam pembicaraan mereka Akhirnya malam itu Sai Moong mempersilahkan tamunya beristirahat Mereka telah memperoleh kesepakatan, yakni mencari dan membunuh Kim Emo Eng, juga Gurba dan Salima itu Dan ketika mereka semua meninggalkan ruangan dan masing-masing telah mengatur rencana di mana mereka akan mencari musuh-musuh mereka itu Maka Hek Bong Siang Lomo teringat janji tuan rumah Moong, aku tak mau tidur sendiri Mana itu selimut hidup untukku? Moong tertawa Kau masih menghendakinya juga, Lomo? Tentu, mana bisa aku lupa? Kami bisa mati kedinginan kalau tidur sendirian, Moong Karena itu bawa kemari wanita-wanita cantik itu Moong memanggil muridnya Bu Hem munculnya dengan muka berseri, girang karena tiga tamu gurunya datang memenuhi undangan Berarti Salima bakal tertangkap dan telah memberitahu gurunya agar untuk Gadis starter itu mereka tak boleh menurunkan tangan maut Dan ketika dia mendengar permintaan gurunya agar mempersiapkan wanita cantik untuk dua kakek cebol itu Maka pemuda ini tersenyum, memanggil wanita-wanita yang sudah dia siapkan Dua wanita penghibur dari kota Chengtu, cantik-cantik dan cukup menggeirahkan karena mereka adalah bunga-bunga yang paling top Dan hek bong siang lomo yang menyeringai memandang dua wanita ini tiba-tiba tanpa malu lagi menyambar seorang di antaranya Langsung mendaratkan cuman di pipi Heh, siapa namamu? Wanita itu menggigil, jijik tapi berusaha untuk tersenyum manis Aku, aku nih HWA, lo ciampul Aku siap melayanimu kalau kau suka Heh, siapa tak suka? Kau cantik dan cukup montok Tewel alomo tertawa, meremas buah dada wanita ini dan langsung merobek pakaiannya hingga baju nih HWA terkuak lebar, mengejutkan wanita muda itu Dan ketika jilomo juga tertawa dan menyambar wanita satunya maka kakek cebol ini bertanya Kau siapa? Teman nih HWA gemetar Aku, aku biciu, lo ciampul Siap melayanimu kalau kau pun suka Ah, siapa tak suka Kau pun cantik, juga montok dan jilomo yang juga meremas buah dada orang dan langsung merobek bajunya tiba-tiba mendengus dan sudah menciumi dada wanita itu Tentu saja membuat biciu menggeliat dan mengeluh takut Tapi ketika dua kakek cebol itu terbahak dan siau bin KWI dan yang lain-lain masih ada di situ mendadak mereka saling melempar pasangan membuat nih HWA dan biciu menjerit Tuanku, yang ini empuk dan kenyal Kau lihatlah ha-ha, dan yang ini lunak tapi enak, jt Kau lihatlah dan periksa TWA Lomo juga melempar nih HWA, menangkap dan menerima biciu yang sudah dilontarkan adiknya Dan ketika mereka tertawa-tawa dan biciu serta nih HWA pucat mukanya mendadak dua kakek ini melompat ke dalam memasuki kamar mereka Moong, terima kasih Aku ingin main-main Dengan mereka Moong tersenyum Dia melihat dua kakek cebol itu lenyap di kamar belakang, bukan memasuki dua kamar melainkan satu kamar saja, yakni kamar TWA Lomo Dan ketika yang lain tersenyum dan Tok Gansini melirik buhem akhirnya siau bin KWI terkekeh melompat keluar Moong, semuanya tampak gembira benar Biar aku mencari kesukaanku di luar dan ketika kakek itu berkelebat lenyap dan Moong juga meninggalkan tempat itu maka sini sudah menyambar buhem Kenapa baru keluar sekarang? Suhu melarangku, bibi Dan aku sibuk di belakang Hektometer, takut menghadapi tua-tua bangka itu tidak Kenapa harus begitu? Bukankah Mereka sahabat suhu? Ah, Tok Gansini yang tak menjawab tiba-tiba menyendal lengan buhem Kau agaknya memang tak tahu, buhem Kalau begitu ikuti aku Buhem mengangguk Dia menyangka Tok Gansini hendak membawanya ke kamar, seperti biasa Tapi ketika wanita itu celingukan di luar dan tampaknya mencari-cari sesuatu Akhirnya buhem bertanya Kau mencari apa? Bibi setan ketawa itu, Paman Siau bin KW Ah, ada apa dengan dia gurumu tak memberi? Tahu tidak? Kalau begitu kau akan ku beritahu Dan Tok Gansini yang kembali sudah menyambar buhem Dan mengajak pemuda itu berputar-putar di taman Akhirnya membuat buhem terheran dan tidak mengerti Berkeliling ke segala penjuru Tapi tidak menemukan kakek itu Dan ketika Tok Gansini jengkel dan tampak gemas Akhirnya wanita ini menggerundel dengan muka merah Tua bangka itu licin, buhem Rupanya dia bersembunyi dan sengaja ngumpet Ada apa buhem akhirnya mengerutkan kening? Kenapa kau mencari-carinya, Bibi? Padahal tadi dia ada bersamamu Ya, tapi sekarang lain Aku ingin menunjukkan perbuatan setan tua itu Kau harus berhati-hati Jauhi dia dan jangan dekat-dekat Hektometer, buhem menjadi heran bukan main Sebenarnya apa yang hendak kau katakan Bibi, kenapa demikian serius? Gurumu tak mengatakan apa-apa? Tidak, kecuali melarang seperti yang kau katakan tadi Agar aku tak dekat-dekat dengan kakek iblis itu Itulah kau yang telol Dan ketika buhem ditarik dan kembali diajak pergi Akhirnya wanita ini menuju ke dalam Kalau begitu kita cari dia, buhem Cari sampai dapat dan lihat apa yang dia lakukan Buhem bingung Dia benar-benar tak tahu apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan wanita ini kepadanya Tapi karena sikap wanita itu tampak serius dan Tok Gansini bersungguh-sungguh Akhirnya buhem menjadi tertarik juga Mereka sekarang mencari ke dalam, berhati-hati Menyelinap ke sana kemari tapi tak menemukan jejak setan ketawa itu Dan ketika mereka melewati kamar Tewel Alomo dan di situ terdengar jerit ditahan Dan tiba-tiba Tok Gansini tersenyum dan berhenti di kamar ini Matanya bersinar-sinar Ayo kita lihat apa yang dilakukan Cebol-cebol itu buhem terkejut Dia melihat Tok Gansini telah melayang naik Hinggap di atas belandar dan menggantolkan kakinya di situ Tampak tertarik Dan ketika dia juga melayang naik dan berjungkir balik di sebelah wanita ini Akhirnya Tok Gansini menutup Bibirnya memberi isyarat SST, hati-hati Jangan mengeluarkan suara Buhem mengangguk Dia sendiri sudah terlampau hati-hati saat itu Menahan nafas, mengintai ke dalam Tahu bahwa Hek Bong Siang Lomo adalah sepasang kakek iblis yang sakti Kepandainya tinggi dan tak Kalah dengan suhunya sendiri Dan ketika dia memandang ke dalam dan melihat apa yang terjadi Tiba-tiba dia tersenyum dan Tok Gansini hampir terkekeh Ternyata dua kakek itu mempermainkan Nihawa dan Biciu Mereka sama-sama telanjang bulat Tapi karena Hek Bong Siang Lomo adalah manusia-manusia cebol yang tingginya hanya sepunda Biciu maupun Nihawa Maka dua kakek ini menggantol dengan sikap yang lucu Persis anak sepuluh tahunan yang tampaknya mau menyusu ibunya Dan karena maksud mereka kurang kesampaian dan dua kakek itu tampak gemas Akhirnya Nihawa dan Biciu digigit hingga menjerit Ayo, kalian tundukkan kepala Tekuk kaki kalian Tolol Buhem tersenyum Dia hampir tertawa saat itu Geli melihatlah si kakek yang menyuruh Biciu maupun Nihawa menundukkan tubuh mereka Dan ketika tubuh mereka sama tinggi dan Tua Lomo maupun Jilomo terkekeh menyeringai Tiba-tiba mereka menerkam dua wanita muda itu bagai singa kelaparan Dan kakek cebol itu tampak mendengus-dengus Membuat Nihawa maupun Biciu menahan sakit Sama sekali tidak merasakan nikmat karena dua kakek cebol itu kasar sikapnya Tidak peduli akan keadaan lawan Dan ketika maksud mereka kesampaian dan Tua Lomo terkekeh Tiba-tiba kakek ini bertukar pasangan dengan adiknya JT, coba yang ini Gantian Jilomo menangkap Dia sekarang menerima Biciu Mempermainkan wanita itu Sementara kakaknya menerima Nihawa Dan ketika dua kakek itu tertawa-tawa dan Buhem menonton di atas makatok Gansin ini mendengus mengejek perlahan Huh, setan-setan yang liar Buhem tak menjawab Dia asyik menonton kejadian di bawah Nafsunya bangkit dan tok Gansin ini tersenyum Dan ketika dia menahan nafas dan dua kakek cebol di bawah Mempermainkan Nihawa dan Biciu Semakin ganas Tiba-tiba lengan tok Gansin ini telah melingkar di leharnya Kau kepingin Buhem terkejut Hei hei, menonton memang lebih asyik Buhem Ayo kita main-main juga kalau kau kepingin Tok Gansin ini tiba-tiba mendekatkan mukanya Mencium Buhem dan tau-tau menggelendot di pundak pemuda itu Dan ketika Buhem terkejut Karena mereka berada di atas belandar Tau-tau wanita ini melepas pakaiannya dan menyerbu dengan nafsunya Yang berkobar-kobar Buhem, ayo min Kita tandingi mereka Buhem tersentak Tok Gansin ini telah mie pas bajunya pula Mengusap dadanya dan sebentar kemudian melepas pakaian dalamnya juga Dan ketika dia terbelalak dan mulut wanita sakti itu menciumnya dengan ganas Tau-tau mereka berdua terguling dari atas belandar Hei, namun Tok Gansin ini terkekeh Dia menangkap Buhem, menjejakan kaki berjungkir balik melayang turun Dan ketika Buhem terbelalak dan mereka sudah berada di atas tanah Tau-tau wanita ini menggelutinya dan tak peduli lagi pada keadaan sekitar Bangkit nafsunya gara-gara menonton Hek Bong Siang Lomo Buhem, ayo layani aku Buhem tak berkutik Dia sendiri telah dibakar dengan pemandangan dua kakek cebol itu Lucu tapi terbakar oleh perbuatan orang Dan ketika Tok Gansin ini menggeliat dan memagutnya bertubi-tubi Tiba-tiba Buhem mengeluh dan bergulingan bersama wanita bermata satu ini Tak peduli lagi akan keadaan sekitar dan sama-sama bertelanjang bulat Bagai hewan-hewan liar yang tak malu-malu Dan ketika mereka tenggelam Dan mabuk dalam nafsu sendiri tiba-tiba beberapa saat kemudian terdengar jerit mengerikan dua kali Buhem terkejut Jerit itu terdengar dari kamar TW Alomo Jelas suara nihawa dan biciu Dan ketika dia tersentak dan nafsu pada moleh jerit ini Tau-tau dua sosok tubuh melayang menimpa mereka Beruk Buhem ditendang mencelat oleh Tok Gansin ini Wanita sakti itu membentak Marah oleh perbuatan hek bongsi yang lomo yang tiba-tiba berkelebat di depan mereka Dan ketika Buhem melompat bangun dan Tok Gansin ini juga menyambar pakaiannya Maka dua kakek cebol ini terkekeh melihat keadaan mereka yang tidak karuhan Hehehe, kalian kiranya yang mengintip kami, Sin Nih Tok Gansin ini mendeli Buhem telah Mengenakan pakaiannya buru-buru Melihat nih Hwa dan biciu telah menjadi mayat Sekujur tubuh mereka penuh gigitan Dan ketika dia terbelalak dan Tok Gansin ini merasa terganggu Maka wanita ini membentak Lomo, tak perlu kalian mengganggu aku Pergilah TW Alomo tertawa Kau menyuruh pergi setelah mengintai kami, Sin Tidak, sekarang kita gantian Ayo Kami menonton kalian Tok Gansin ini marah Dia terang tak sudi menuruti kemauan kakek cebol itu Melihat Jilomo menyeringai dan maju dengan metu berkedip-kedip Dan maklum kakek cebol itu tak mau pergi Kalau tak mendapat perlawanan Tiba-tiba Tok Gansin ini melengking menyabetkan rambutnya Plak Jilomo terjengkang Mendapat serangan ini karena dia yang terdekat Memaki tapi melompat bangun Dan ketika lawan membentak dan maju menerjang Maka kakaknya sudah menyambut dan terkekeh menghadapi wanita yang marah ini Hehehe, kau mau melawan kami, Sin Boleh, ayo kita main-main sebentar Plak-plak dan tewel Alomo yang menangkis serta balas menyerang Tiba-tiba berkelebatan menghadapi serangan rambut yang gencar Bertubi-tubi meledak dan melecut Hebat bukan main karena rambut-rambut itu telah berubah menjadi kawat-kawat baja Yang dapat menghancurkan batu karang Penuh tenaga sinkang dan bercuitan membuat bulu Roma berdiri Dan ketika dua orang itu bertanding dan Tok Gansini maupun tewel Alomo Sama-sama mengerahkan kepandayan masing-masing Maka pertempuran itu menjadi hebat dan membuat beberapa Tanaman roboh oleh pukulan-pukulan mereka Tapi kejadian ini tak lama Saimong telah mendengar suara pertempuran itu Kegaduhan di luar kamar tewel Alomo Dan ketika iblis ini muncul dan melihat dua temannya bergebrak saling serang Tiba-tiba kakek ini membentak melerai pertempuran Alomo, berhenti Sinni, berhenti Dua orang itu masih nekat Saimong terpaksa meloncat ke tengah pertempuran Menarik salah seorang di antaranya dan menyuruh yang lain berhenti Dan ketika kakek itu memandang marah dan Tok Gansini berjungkir balik Akhirnya tuan rumah menegur dengan suaranya yang parau Sinni, apa-apaan ini? Tok Gansini berdiri tegak, matanya berapi-api Hek bongsi yang lomo menggangguku, moong Setan cebol itu tak mau pergi dan merong-rong diriku Hektometer, kenapa begitu, lomo? Jelomo kali ini menjawab, terkekeh dan bersinar-sinar matanya Dia yang mengintai kami, moong Kalau tidak tentu kami juga tak akan mengganggunya Mengintai Ya, dia bersama muridmu itu Moong tertegun, memandang muridnya Bu Hem, kenapa mengganggu tamu dan tidak masuk ke dalam? Bu Hem terkejut Bibi Tok Gansini yang mengajakku, suhu Aku tak tahu apa-apa dan sekedar hanya ikut-ikutan Hektometer, benarkah, Sinni? Tok Gansini tak mau kalah Dua setan cebol ini gaduh sekali di kamarnya, moong Aku sebal dan datang hendak menegur mereka Moong jadi serba salah Kalau urusan itu dimulai bukan oleh muridnya Memang sukar baginya untuk bersikap keras Maklum, mereka adalah teman-teman sendiri yang harus dibaiki Tak boleh diajak bermusuhan Tapi Bu Hem yang melihat gurunya muncul Dan merasa itu adalah satu kesempatan baik baginya Tiba-tiba mengajak Tok Gansini pergi Bibi, sebaiknya kita pergi saja Ayo kita cari Paman Siau bin KWI Tok Gansini mengangguk Memang itu adalah kera Terbaik agar Hek Bong Siang Lomo tak mengganggunya lagi Karena moong ada di situ Maka menjengek menyambar Bu Hem Tiba-tiba wanita ini berkelebat lenyap Moong, suruh dua setan cebol itu tak membuat Gaduh Biar aku menyingkir di tempat lain Moong menarik napas Tewil Alomo tampak kecewa Di samping marah juga penasaran Karena Tok Gansini tak menghiraukan mereka Tapi melihat lawan lenyap dan moong sebagai tuan rumah Harus dihargai juga akhirnya dua kakek cebol ini menyeringai dan pergi meninggalkan tempat itu Moong, maaf Moong tersenyum Pernyataan itu membuat dia lega Maklum bahwa Hek Bong Siang Lomo tak akan ribut-ribut lagi dan pergi mencari tempat tenang Dan karena mereka adalah orang-orang aneh yang bersikap ganjil Maka Sai Moong berkelebat memasuki kamarnya sendiri Lega karena Tok Gansini sudah pergi bersama muridnya Menjauhi dua kakek cebol itu yang memang dapat ribut melulu kalau bertemu Dan begitu Sai Moong kembali ke kamarnya Sementara Bu Hem mengajak Tok Gansini mencari Siau bin KWI Maka suasana di tempat itu pun sepi kembali dan tenang Bibi, kemana kita cari paman Siau bin KWI itu tak tahulah Pokoknya kita cari, Bu Hem Kalau tak ada di sini tentu di luar Ayo kita ke hutan itu Tok Gansini ganti mengajak pemuda ini Menyendal Bu Hem dan keluar dari rumah gedung itu Menuju hutan di depan karena Siau bin KWI tak ada di rumah Dan ketika mereka tiba di sana dan Bu Hem celingukan merasa heran Tiba-tiba wanita ini mendesis SST, ku dengar sesuatu Bu Hem terbelalak Dia tak mendengar apa-apa Tapi ketika Tok Gansini mengajak lebih ke dalam dan menuju ke arah sebelah kiri Tiba-tiba suara yang dimaksud Tok Gansini itu tertangkap telinganya Ya, ada suara sesuatu Tok Gansini tersenyum Dia tak menjawab Menyeret tangan pemuda ini dan merunduk sambil berbisik menyuruh Bu Hem berhati-hati Dan ketika suara itu semakin jelas terdengar dan Bu Hem mengerutkan kening tiba-tiba Tok Gansini mengajaknya berhenti dan mengawasi ke depan Awas, itulah situa bangka itu Bu Hem tertegun Dia masih belum melihat apa-apa Terhalang pandangannya oleh semak belukar di depan Tapi ketika dia menajamkan pandangan dan Tok Gansini mengangkat telunjuknya Tiba-tiba Bu Hem tersentak melihat apa yang ada di depan Mendengar suara-suara aneh mirip keluhan kucing atau mungkin keluhan manusia Dan begitu melihat apa yang ada, sekonyong-konyong pemuda ini bengong Kau sudah melihatnya Bu Hem mengangguk Itulah kesukaan si setan ketawa Bu Hem membelalakan matanya Sekarang gak melihat kakek itu bergumul dengan seorang laki-laki muda Tampak terkekeh-kekeh sementara laki-laki muda itu mendengus-dengus menggeluti kakek ini Mukanya merah sementara kedua matu terpejam Laki-laki yang ternyata setelah dia mati adalah Ho Chiang, pelayannya Pelayan dia di dapur Dan ketika dia masih menjublak dan Tok Gansini tersenyum Maka Ho Chiang mengeluh ketika kakek itu mencium mulutnya Siau bin KWI seorang homo, Bu Hem Karena itu hati-hati menghadapinya karena matu kakek itu liar sekali memandang pemuda tampan Bu Hem tertegun Sekarang dia mengerti apa yang sesungguhnya terjadi Mendusin bahwa kiranya Siau bin KWI ini adalah seorang homo seks Yakni seorang laki-laki yang akan mencari pemuasan nafsunya dengan laki-laki pula Jadi penyimpangan tak normal dari penyakit kejiwaan Tak akan tertarik pada wanita karena berahinya hanya bangkit pada laki-laki sejenis Pantas saja Uyin dan Ungam menjadi muridnya Dua pemimpin gagah dari suku Ufa itu Dua laki-laki yang tak pernah Kawin meskipun umur mereka sudah di atas 40 tahun Dan Bu Hem yang bengong oleh kejadian ini tiba-tiba mendengar bisikan Tok Gansini Yang kebetulan juga menyebut-nyebut dua orang murid setan ketawa itu Sekarang kau tahu mengapa Siau bin KWI amat dendam atas kematian dua orang muridnya, Bu Hem Mereka itu murid sekaligus kekasih-kekasih yang amat disayang kakek itu Tak heran kalau dia bagai kambing kebakaran jenggot melihat muridnya dibunuh gurba Bu Hem mengangguk-angguk Sekarang dia mengerti betul, paham akan keganjilan kakek ini yang pantas saja selalu meliriknya Senyum-senyum dengan pandangan aneh Diam-diam kiranya naksir Dan ketika dia tertegun memandang ke depan dan Tok Gansini tersenyum mengejek Tiba-tiba Ho Chiang merintih di terkam kakek itu Aduh, sakit, lo Chiang pua, sakit Bu Hem terbelalak Dia melihat Siau bin KWI melakukan gerakan tak pantas Menusuk bokong pemuda itu Dan ketika Ho Chiang mengeluh Namun Siau bin KWI tak peduli Tiba-tiba kakek ini terkekeh menggerakan jarinya Kau tak akan sakit, anak manis Sekarang kau akan Merasa nikmat Ho Chiang menggeliat Pelayan muda itu melenguh Hilang rintihannya terganti rangan nikmat Dan ketika Bu Hem tak mengerti Dan Ho Chiang mendengus-dengus Maka Tok Gansini memberitahu padanya Siau bin KWI merangsang pemuda itu dengan arak harumnya Bu Hem Karenanya pemuda itu tak akan mengeluh lagi Setiap si kakek melakukan apa saja terhadap dirinya Ah, arak perang sangja Sebelum pemuda itu dibelejeti Tentu saja Dan cuman mulut dari setan ketawa itu Akan menggigit bagian terpeka di lidah lawannya Bu Hem Pemuda itu akan kesakitan sejenak Tapi terbawa nikmat yang luar biasa Ketika Siau bin KWI melepas hajatnya Bu Hem bergidik Dia melihat Ho Chiang memang tak mengeluh lagi Menggeliat-geliat dan mendengus-dengus Diterkam kakek itu Mengeluarkan suara tak jelas Karena pemuda itu tampak tenggelam Dalam nafsu berahinya yang hebat Tentu pengaruh obat perang sang Dan cuman Siau bin KWI tadi Cuman disertai gigitan Pada daerah paling sensitif Bagian yang akan membuat orang mabuk Dan hanyut dalam nafsu yang membuat dia Tak sadar lagi akan segala galanya Dan ketika dua orang itu bergulingan Dan Siau bin KWI juga mengeluarkan suara-suara Aneh akhirnya pertandingan di depan matu ini berakhir Siau bin KWI terkekeh Matanya bersinar-sinar dengan cahaya menakutkan Dan ketika Ho Chiang menggeletak lemah di atas tanah Tiba-tiba Tanpa disangka Bu Hem kakek ini Menggerakkan jarinya menotok dari pelayan muda itu Anak manis, kau cukup menyenangkan Tapi kau tak tahan lama Tidurlah, kret jari Siau bin KWI menembus dahi Kontan disambut jeritan tinggi Ho Chiang Yang telah dikerjai kakek ini Dan ketika Bu Hem berseru kaget Dan tanpa sadar mengeluarkan suara berkerosak Hingga Siau bin KWI menoleh Tau-tau kakek itu membentak Dan langsung menghantam gerumbul Di mana mereka bersembunyi Awas Tok Gansini terkejut Keluar dan menendang Bu Hem Yang mencelat terguling-guling menjauhi tempat itu Dan ketika Bu Hem melompat bangun Dan Siau bin KWI berkelebat ke arah mereka Maka kakek ini telah berhadapan Dengan dua orang itu Yang dipandang dengan muka kaget Kau Ya Tok Gansini mengangguk Terkekeh melindungi Bu Hem Yang menggigil di belakangnya Kami datang memang untuk melihat perbuatanmu Siau bin KWI Dan sekarang anak muda ini Tau apa yang telah kau lakukan Siau bin KWI terkejut Kakek ini tampak marah Tapi Siau bin KWI yang memang berjuluk setan ketawa itu Tiba-tiba tertawa dan hilang Sudah kemarahannya Bersinar memandang Bu Hem Ah, murid moong ini Hendak berkencan denganku Sini? Itu yang kau maksud? Cih, Tok Gansini mencibir Siapa mau begituan denganmu Tua bangka? Dia datang untuk melihat perbuatanmu Murid moong ini bahkan jijik Dia lebih suka aku daripada kau Heheh, itu karena kau memeletnya Sini Kalau tidak tentu dia juga Tak akan mau mendekati nenek-nenek Macam dirimu Pemuda ini perlu kusadarkan Dia harus dibebaskan dari cengkeramanmu Dan Siau bin KWI yang tertawa memandang Bu Hem Tiba-tiba merayu Bu Kongcu, kau tak suka nenek ini, bukan? Dia tentu memaksamu, bukan? Aku dapat menolongmu, Kongcu Kemarilah dan Tinggalkan nenek itu Tok Gansini memang tak tahu malu Dia pelalap daun-daun muda untuk mengawatkan umurnya Bu Hem ngeri Dia melihat Siau bin KWI maju mendekatinya Mengulurkan lengan dan siap menyambar pundaknya Tapi Tok Gansini yang mementak marah tiba-tiba berseru Bin KWI, tak perlu main-main Pemuda ini miliku Tidak, dia miliku, sini Kau memaksanya agar menurut Siau bin KWI terkekeh Sudah meneruskan gerakannya dan menangkap Bu Hem Tapi Tok Gansini yang memarah dan mementak perlahan tahu-tahu menyerang dengan rambutnya itu Plak Gerakan Siau bin KWI tertahan Kakek setan ketawa itu mundur, terdorong membelalakan matanya Dan Bu Hem yang melihat dua orang ini siap bertempur tiba-tiba menjadi bingung dan berseru mengangkat lengannya Jiwilo Ciam Pual, tahan Aku tak suka kalian cekcok Hektometer, apa maksudmu, Kongcu? Kalian tak boleh bertempur, lo Ciam Pual Suhu berkali-kali memperingatkan agar kita bersatu Musuh Kalian adalah Kim Emu Eng, bukan teman sendiri tapi kami akan memperebutkan dirimu, Kongcu Aku akan membebaskanmu dari cengkeraman nenek ini Cih Tok Gansini meludah Justeru aku yang harus mempertahankan pemuda ini dari tanganmu, Bin KWI Kau berpura-pura untuk ganti memaksa pemuda ini Tidak, kau yang memaksanya Aku hanya akan menolong pemuda ini dari cengkeramanmu dan Siaw Bin KWI yang ngotot mempertahankan kemauan sendiri tiba-tiba melejit dan menyambar Bu Hem Kongcu, ayo kau ikut aku Tinggalkan nenek ini Wut Bu Hem terkejut Dia sudah disambar si setan ketawa itu, lolos dari perlindungan Tok Gansini Dan Tok Gansini yang memarah membentak keras tiba-tiba melihat Bu Hem sudah digondol dan dibawa terbang kakek itu Bu Kongcu, Tok Gansini nenek-nenek yang sudah tua Dia tak akan dapat memberimu kepuasan yang sempurna Hayo kau ikut aku dan Bu Hem yang sudah dibawa terbang kakek ini keluar hutan tiba-tiba disentak dan dipencet pergelangan tangannya Merasa sakit dan melihat kakek itu menguasai jalan darah pipet hiatnya Tak mungkin dia melawan dan mau tak mau harus mengikuti kakek itu Dan Tok Gansini yang memarah mengejar di belakang tiba-tiba melengking Bu Hem, lepaskan dirimu Pukul kepala kakek itu Siaw Bin KWI terkekeh Tak mungkin, sini Bu Kongcu adalah pemuda baik-baik Dia tak akan menyerangku Dan Siaw Bin KWI yang memperkeras pencetannya pada jalan darah pipet hiat berbisik Kau tak perlu bergerak macam-macam, Kongcu Sekali menyerang tentu kau akan binasa dan Bu Hem yang tentu saja tak dapat berkutik Akhirnya mengangguk dan diam saja di bawah kakek ini Terbang berputar-putar mencari tempat sembunyi Tapi karena Tok Gansini terus mengejar dan wanita sakti itu berlari sama cepat Akhirnya Siaw Bin KWI jengkel karena jarak di antara mereka tetap sama Bahkan Tok Gansini berkali-kali melecutkan rambutnya di belakang Sini kau tak perlu mengikuti Pergilah, besok ku carikan gantinya Tidak, kau lepaskan dulu pemuda itu, Bin KWI Besok aku yang akan mencarikan gantinya untuk Mutok Gansini melengking Terus mengejar dan kembali Menggerakkan rambutnya menyerang kakek itu Dan karena gengguan ini terpaksa membuat Siaw Bin KWI harus menangkis Dan berkali-kali berhenti Akhirnya untuk lecutan itu pun Siaw Bin KWI membalik Dan terpaksa menggerakkan lengannya ke belakang Plak Siaw Bin KWI menjadi gemas Menolak rambut dan kini benar-benar berhenti Marah memandang nenek itu Dan ketika lawan tertawa dan Bu Hem dilepas Akhirnya dua jago tua itu berhadapan dengan saling memaki Sini, kau tak tahu malu Dan kau manusia homo tak kenal aturan Bin KWI Kita harus bertanding untuk memperebutkan Bu Kong Chu dan Bu Hem Yang terbelalak melihat dua orang itu sama melotot Akhirnya melihat Tok Gansini berteriak menerjang maju Plak-plak Siaw Bin KWI kembali menangkis Membentak dan balas menyerang wanita ini Dan ketika Tok Gansini melengking dan maju berkelebatan Dengan rambut menyambar-nyambar Akhirnya dua tokoh itu bertempur dan sama-sama marah Bu Hem bingung Dia melihat dua sahabat gurunya itu serang menyerang dengan amat hebat Tok Gansini masih mempergunakan rambutnya Sementara Siaw Bin KWI mempergunakan tangan dan kakinya Masing-masing sama hebat Dan ketika pertandingan berjalan belasan jurus Dan kedua pihak tak mau kalah Tiba-tiba keduanya saling membentak dan lenyap dalam gulungan bayangan masing-masing Setan ketawa, kau akan kubunuh Tidak, kau yang akan kubunuh, Sini Aku akan membuatmu menjadi perkedel dan tak mengganggu Bu Kong Chu lagi Bu Hem melihat keduanya sama-sama memekik Baik Tok Gansini maupun Siaw Bin KWI mulai mengeluarkan kepandainya masing-masing Kedua pihak agaknya memiliki kepandainya seimbang Dan tentu saja membuat pertempuran berjalan lama dan alot Tapi ketika mereka muiai mengadu tenaga dan Tok Gansini maupun lawannya mulai terpental Akhirnya Bu Hem menjadi cemas dan gelisah Teringat bahwa hanya dengan pertolongan mereka lah dia bisa memiliki sa'i ima Lo Ciam Pua, tahan Jangan bertempur, tahan Tapi Siaw Bin KWI maupun Tok Gansini tak menggubris Mereka sama-sama memusatkan perhatian pada pertandingan itu Bahkan Kian menghebat setiap Bu Hem berteriak Agaknya masing-masing hendak mengalahkan yang lain dan menunjukkan keunggulannya Pada pemuda yang sama-sama diincar Dan ketika untuk kesekian kalinya lagi dua tenaga bertemu di udara Tiba-tiba Tok Gansini dan Siaw Bin KWI mencelat terlempar Duk! Udara tergetar hebat Bu Hem sendiri sampai roboh terpelanting kaget oleh benturan yang luar biasa itu Yang menggetarkan dadanya dan membuat jantung sakit Dan ketika Bu Hem melompat bangun dan melihat keduanya sudah siap untuk saling serang Tiba-tiba dengan nekat pemuda ini maju ke tengah Harus dapat mengatasi pertikaian itu tanpa gurunya Lo Ciam Pua, tahan Kalian tak boleh bertempur Lagi Siaw Bin KWI dan Tok Gansini terkejut Minggir, Bu Hem Biar ku bunuh kakek itu Dulu Tok Gansini berteriak Menyuruh pemuda itu minggir Namun Bu Hem bahkan berdiri tegak Menggeleng dan membuat dua tokoh itu tentu saja tak berani menyerang Takut mengenai pemuda ini Dan ketika Siaw Bin KWI menyeringai dan Bu Hem meminta mereka untuk tidak serang menyerang lagi Akhirnya kakek ini terkekeh Bu Kong Chu, agaknya kau berpihak padaku Kalau begitu kau ikut aku saja Tidak Tok Gansini menyambar sebelah lengan Bu Hem Dia ikut aku, Bin KWI Atau ku bunuh kau kalau kau berani memaksa Heheh, Siaw Bin KWI tiba-tiba menyambar sebelah lengan Bu Hem yang lain Dia ikut aku, Sini Atau ku bunuh kau kalau berani memaksa Dan Bu Hem yang sudah dipegangi dua orang ini dengan sikap siap bertempur Akhirnya menjadi bingung dan memandang Tok Gansini Bibi, lepaskan aku Biar aku bicara dengan Paman Siaw Bin KWI Tidak, kau akan dipermainkannya, Bu Hem Sebaiknya kau ikut aku dan tinggalkan kakek itu Dan ketika Bu Hem bingung dan terbelalak memandang dua orang ini Tiba-tiba Siaw Bin KWI tertawa Bu Kong Chu, kau menghendaki bantuanku untuk menangkap gadis tartar itu, bukan? Nah, sekarang terserah kau saja Kalau kau tak menghendaki kami bertempur kau harus dapat memberi imbalannya padaku Kau tinggalkanlah nenek itu Kau main-main denganku Atau kalau kau tak suka padaku boleh kau tinggalkan aku dan aku akan pergi tak mau menangkap gadis tartar itu Bagaimana? Bu Hem terkejut Dia tentu saja semakin bingung Tapi belum dia menjawab tiba-tiba Tok Gansini melengking Tidak, kau tak boleh turuti kakek itu, Bu Hem Atau kalau kau turuti dia aku yang akan pergi meninggalkanmu tak mau menangkap Salima Hehehe, Siaw Bin KWI menyaut Kau satu lawan tiga, Sini Bu Kong Chu tentu memilih aku daripada kau Aku masih dibantu Hek Bong Siang Lomo Kau tidak dan ketika Bu Hem tertegun dan Tok Gansini terkejut Maka Siaw Bin KWI sudah melepaskan cekalannya Nah, sekarang terserah kau, Kong Chu Kalau kau cerdik tentu kau memilih aku Tapi kalau kau bodoh boleh saja pilih nenek itu Bu Hem berada di persimpangan jalan Dia terang bingung Maklum apa yang dikatakan kakek ini memang betul Pihak setan ketawa ada tiga orang Tapi karena bantuan Tok Gansini juga tak dapat diabaikannya Dan bantuan nenek sakti itu amat berharga Akhirnya Bu Hem mengambil keputusan yang amat berani Menerima kedua-duanya Lo Chiampua, sebaiknya tak perlu aku menerima yang satu dan meninggalkan yang lain Kalian semua adalah sahabat-sahabat guruku Dan karena suhu sendiri selalu menekankan artinya persahabatan ini Biarlah aku menerima kalian berdua sebagaimana adanya Bibi Tok Gansini sudah menjadi kekasihku Dan Paman Siaw Bin KWI juga boleh menjadi teman akrabku Bagaimana? Siaw Bin KWI terbelalak Kau menerima kami Berdua? Ya Kau kuat? Bibi Tok Gansini telah mengujinya Paman Kau boleh buktikan nanti kalau tidak percaya Ah, Siaw Bin KWI tertegun Tapi tiba-tiba tertawa bergelak Bu Kongcu, kau rupanya pemuda istimewa Pantas saja kalau Tok Gansini tergila-gila padamu Sungguh tak nyana dan Siaw Bin KWI yang sudah menyambar lengan orang Tiba-tiba berseru Sini, bagaimana pendapatmu? Omongan pemuda ini memang betul Kita tak usah bertempur kalau dia mau melayani kita berdua Tok Gansini cemberut Sebenarnya dia tak rela Tapi maklum kakek ini juga sakti dan pertempuran di antara mereka bakal merunyamkan keadaan Dan karena belum tentu masing-masing ada yang menang Akhirnya nenek ini menggaplok muka Bu Ham dan meloncat pergi Baiklah, tapi kembalikan dia secepatnya, Bin KWI Suruh Bu Ham ke kamarku kalau urusan kalian selesai Siaw Bin KWI tertawa bergelak Bu Ham sendiri sudah mengusap pipinya, menyeringai menerima gaplokan itu Dan ketika Tok Gansini lenyap di luar hutan dan Siaw Bin KWI mencengkeram pemuda ini Tau-tau Bu Ham diangkat tubuhnya Bu Kong Chu, ayo sekarang kau ikut aku Kita bersenang-senang Bu Ham tak dapat menolak Dia telah menerima keputusannya sendiri Di bawah terbang kakek ini dan diam-diam bergelebar Untuk pertama kalinya melayani manusia homo Dan ketika mereka berdua tiba di tempat Sunyi dan Siaw Bin KWI Mendengus menerkam pemuda itu Maka Bu Ham melayani kakek ini dan berada di sebuah dunia yang lain Untuk pertama kalinya merasakan keganjilan dari hubungan antara lelaki dengan lelaki Tapi karena dia telah siap menerima semuanya itu demi salima Akhirnya Bu Ham terbiasa dan dapat juga bertindak yang sama Aneh Su Heng, kemana kita sekarang? Gurba berhenti Dia telah tiba di sebuah pegunungan kapur Ditanya Sumoinya dan melihat Sumoinya itu mengusap peluh Anak rambut di dekat Kening tampak melingkar sedikit Manis sekali Dan ketika Gurba menarik nafas dan tidak menjawab pertanyaan Sumoinya itu Pemuda tinggi besar ini bahkan memejamkan mata Sumoi, kau cantik sekali Tak heran kalau banyak lelaki memandangmu dengan kagum Salima cemberut Apa yang kau katakan ini, Su Heng? Aku tidak bertanya tentang itu, aku bertanya kemana kita sekarang? Gurba membuka mata, dia mendengar Sumoinya mementak, tersenyum dan bersinar-sinar memandang Sumoinya itu Dan duduk menepuk batu di sebelahnya pemuda ini berkata, sebaiknya kita beristirahat dulu, Sumoi Perjalanan sebelas hari ini cukup melelahkan kita Salima tak senang Tapi kita telah beristirahat tadi, Su Heng Aku tak capai dan ingin meneruskan perjalanan Ah, tunggu dulu Sabar Gurba terkejut, bangkit berdiri dan mengerutkan keningnya Dan melihat Seng Sumoi masih juga cemberut dan tampak tak senang Akhirnya pemuda ini mengangguk Baiklah, kalau kau tak capai kita boleh teruskan perjalanan ini, Sumoi Tapi hati-hati sedikit menjaga kesehatanmu Kau tampaknya tak enak badan Salima mengangguk Aku memang tak enak badan, Su Heng Aku ingin mencari sebuah losmen Bagaimana kalau sebuah kuil tua adakah di sekitar sini? Ya, lebih kurang 10 li di depan, Sumoi Atau kita mungkin dapat mencari pertolongan pada penduduk dusun Tidak, aku tak suka itu Salima menggeleng Aku tak mau mengganggu penduduk dusun Jadi kita ke kuil tua itu saja ya Baiklah, mari kuantar Dan Gurba yang menarik Sumoi-nya melanjutkan perjalanan tiba-tiba ditepis dengan muka cemberut Su Heng, tak perlu pegang-pegang Aku dapat berjalan sendiri Gurba terkejut Mukanya seketika menjadi merah Tapi melihat Sumoi-nya marah dan melanjutkan perjalanan dengan tubuh terhuyung Tiba-tiba Gurba melompat di depan Sumoi-nya ini Sumoi, kau sakit Mukamu pucat Biarlah, aku juga tak akan mati dengan sakitku ini, Su Heng Sebaiknya tak perlu banyak cakap lagi dan kita Kekuil yang kau maksud itu Salima bersikap ketus Kembali membuat Gurba terpukul dan merah mukanya Tapi melihat Seng Sumoi melanjutkan perjalanannya Dan dagu yang mengeras itu menunjukkan tak mau dibantah Akhirnya raksasa tinggi besar ini mengalah dan mengikuti Sumoi-nya itu Diam-diam Gurba merasa marah Sudah sebelas hari ini Sumoi-nya melakukan perjalanan bersama Tapi sebelas hari itu pula Sumoi-nya tak memberikan muka manis padanya Padahal dia telah memberikan semua perhatian dan sikap manis pada Sumoi-nya itu Kenapa Sumoi-nya begitu? Masih teringat pada sutanya? Gurba mendengkol Sebab hari ini pertanyaan Salima selalu berkisar pada Kim M.O.U. Eng itu Sutenya yang sudah dibenci tapi diam-diam dibuat rindu Selalu bertanya apa-apa tentang pendekar rambut emas itu Dan karena dia telah memutar balikan fakta dan Kim M.O.U. Eng kini kejatuhan getah dari nangka yang diamakan Maka Gurba semakin memburuk-burukan cerita tentang Sutenya itu Yang anehnya selalu disambut tangis Sumoi-nya ini yang benci tapi rindu Dan ketika sebelas hari itu Gurba tak merasakan kesenangan dalam perjalanan bersama Sumoi-nya ini Maka dia menjadi marah dan mendengkol juga melihat Sumoi-nya mulai Pucat dan jarang makan Kata-katanya tak enak Dan ketika hari itu Salima kelihatan sakit dan gadis itu berjalan dengan tubuh nimbung Tiba-tiba Sumoi-nya terisak ketika tiba di kuil tua itu Masuk dan langsung jatuh terduduk menekan kepalanya Suheng, aku pusing Perut rasanya ingin muntah Gurba terkejut Kau memang keras kepala, Sumoi Kenapa tidak beristirahat tadi saja dan turuti nasihatku Kau tak mau menelan obat dan kini mengeluh segala macam Kau tak suka Salima tiba-tiba berdiri berapi memandang Suhengnya itu Kalau begitu tinggalkan aku, Suheng Aku tak akan mengeluh padamu dan Salima yang terhoyung menuju belakang kuil Tiba-tiba mencari air untuk mengompres kepalanya Tapi gadis ini jatuh terbanting, terduduk dan hampir berteriak ketika kepala serasa berdentang Seolah ditumbuk Pepai Ubaja Dan ketika gadis itu menggeliat dan Gurba meloncat terkejut Maka raksasa tinggi besar ini membantu Sumoinya menotok dua jalan darah Cepat memberikan sebuti robat ke mulut Sumoinya Sumoi, maafkan aku Kau tak perlu marah-marah begini Salima menangis Dia telah ditolong Suhengnya itu, melihat Suhengnya gugup dan pergi mencarikan air Dan ketika Gurba mengompres kepalanya dan menyuruh dia tidur maka raksasa ini melepas bajunya untuk alas berbaring Sumoi, kau harus beristirahat Tubuhmu panas sekali Salima tak menjawab Dia telah diserang demam, panas dan dingin berganti-ganti, menggigil Dan Gurba yang menempelkan lengan di pundak Sumoinya akhirnya menyalurkan Hawa Sinkang untuk membantu Sumoinya ini Betapapun gelisah dan mendengar Sumoinya merintih Dan ketika bantuan Hawa Sinkang itu menyalurkan Hawa hangat dan Salima tak merintih lagi Akhirnya gadis itu tertidur dan mengigau Kim Suheng, kau kejam, kau menyakiti hatiku, Gurba terpukul Sumoinya menyebut-nyebut Kim M.O.U. Eng, kembali mengigau dan menangis menyebut-nyebut tentang hubungan mereka berdua Dan ketika gadis itu menyatakan cintanya dan Gurba terbelalak marah tiba-tiba raksasa ini menarik tangannya menghentikan bantuan Sinkang itu Keparat, aku yang menolong dia yang diperhatikan Gurba mengomel, merah mukanya dan marah pada Sumoinya yang mengigau itu Dan ketika Dua jam kemudian Salima membuka matu dan sadar dengan kepala masih pening maka raksasa itu tak ada lagi di tempatnya dan membuat Salima duduk dengan kepala berputar Suheng, di mana kau? Tak ada jawaban Salima kembali bertanya, dan ketika kembali tak ada jawaban maka gadis ini terhuyung mencari ke belakang Dan dilihatnya Suhengnya itu duduk di sudut ruangan, mukanya keruh dan tidak menjawab pertanyaannya Dan ketika dia menghampiri dan Gurba menyambutnya dengan muka gelap maka Salima duduk tak jauh dari Suhengnya ini Suheng, apa yang kau pikirkan? Gurba mengeram Kalau bukan dirimu siapa lagi, Sumoy? Aku mati-matian memperhatikan dirimu tapi orang lain pula yang mendapat perhatianmu Apa maksudmu? Kau menyebut-nyebut, Kim Sute Kau mengigau dan jelas tidak membenci si Keparat itu Salima terkejut Aku mengigau ya Apa saja yang ku katakan? Kau mengutuk bocah itu, tapi kau juga mencintainya Salima tiba-tiba menangis Dan belum dia menjawab tiba-tiba Gurba bangkit berdiri Sumoy, Kim Moueng telah mencemarkan nama suku bangsa kita Dia mengawini wanita Han, berhianat dan secara diam-diam meninggalkan kita tanpa pesan atau apa Masa untuk manusia macam begini kau ada hati padanya? Dia pemuda terkutuk, Sumoy Kim T harus dibunuh dan dilenyapkan bersama istrinya itu Kau tak boleh jatuh cinta padanya Salima mengguguk Aku, aku tak cinta padanya, Su Heng Aku bahkan benci pada sepak terjangnya itu Tapi kau mengigau dan menyebut-nyebut cinta? Berarti tak sungguh-sungguh kau mengucapkan kata-katamu ini? Tidak, aku mengigau juga tak salah, Su Heng Yang kemaksudkan cinta di situ adalah cinta seorang kakak dan adik Bukan cinta seorang pria terhadap wanita Sekarang dia sudah beristeri, aku harus menghapus semua perasaan cinta itu Dan tak boleh lagi mengasihinya Salima bangkit berdiri mengepal tinju dengan air matu bercucuran tapi dipandang senyum mengejek oleh Su Hengnya Dan ketika Gurba mendengus dan bangkit berdiri maka Salima lari ke tempatnya tadi menangis terseduh-seduh Su Heng, kau tak perlu bicara lagi tentang itu Aku benci Kim Emo Ueng Gurba menjengek Dia mengikuti semuanya itu, tahu apa yang terjadi dan tentu saja tidak percaya Diam-diam mendongkol dan marah bahwa sutenya masih juga dicintai semuanya ini Padahal sutenya itu telah dikatakan sudah beristeri Jadi kedudukannya bisa bertepuk sebelah tangan Hal yang membuat Gurba penasaran Dan ketika dia mengikuti sumoinya itu dan melihat sumoinya menangis menutupi muka Akhirnya Gurba menahan nafas berkata pada sumoinya ini Sumoi, apa yang ada di hatimu tak dapatkah sembunyikan dariku? Aku sendiri tahu kehancuran hatimu Tapi apakah sesuatu yang hancur tak dapat diperbaiki lagi? Aku siap menolongmu, sumoinya Aku siap membangun yang hancur itu di hatimu Salima mengangkat mukanya, terbelalak Apa maksudmu? Dan Gurba memasang muka kuyuh, hati-hati duduk di dekat sumoinya ini Dan ketika sumoinya menanti jawaban dan Gurba berdebar menekan perasaan sendiri Maka dengan terang-terangan pemuda tinggi besar ini buka kartu Artinya aku sanggup mengisi kekosongan hatimu itu, sumoinya Bahwa aku mencintaimu dan siap Melakukan apa saja untuk kebahagiaanmu Ah Salima tertegun, mundur mendorong tubuh sendiri hingga mepet di dinding Dan ketika suhengnya mengerutkan kening dan ganti menunggu jawabannya Maka Salima berseru gemetar Kita, aku, ah, kau memang mencintaiku sebagai suheng dan sumoi T.W. Aheng Bukankah ini sudah ku ketahui lama? Tidak, bukan itu maksudku, sumoi Melainkan cinta sebagai pria terhadap wanita Aku mencintaimu seperti itu Bukan melulu hubungan kakak dan adik Seperguruan dan ketika Salima terbelalak dan memandang dengan muka merah Tiba-tiba gurba mendekat maju dan memegang lengan sumoinya itu Berkata gemetar, sumoi Kau tak akan mengecewakan perasaan hatiku, bukan? Kita sama-sama berdarah tartar, sumoi Kau lupakan Kim Sute itu dan kita menikah Tidak Salima tiba-tiba menjerit, melepaskan dirinya Aku, aku belum berpikiran ke situ, suheng Aku tidak mencintai dirimu seperti yang kau maksudkan itu Hektometer, kalau begitu kau mencintai Kim Sute? Juga tidak Aku benci laki-laki itu dan Salima yang menggigil memandang suhengnya Akhirnya menangis lagi Suheng, ku minta dengan sangat kita tidak Membicarakan soal yang satu ini Aku benci laki-laki Aku sedang fobi terhadap mereka dan Salima yang kembali duduk sambil menangis Terseduh-seduh akhirnya dipandang dengan muka pucat oleh raksasa tinggi besar itu Kecewa tapi juga heran, tak mengerti jalan pikiran wanita Tapi penasaran dan menganggap sumoynya ini masih mencintai Kim Moueng Tiba-tiba gurba menguji Sumoy, agaknya Kim Sute memang harus segera dicari Persoalan ini tak mungkin dibiarkan mengambang Aku mencintaimu, kau telah dengar itu Dan kalau kau tak membunuh Kim Sute dan mengampuni kesalahannya Maka ku anggap kau pun berhianat pada bangsa Tartar dan mempermainkan aku Bagaimana kalau sampai terjadi begini? Salima mengedikan kepalanya Tak mungkin terjadi begitu, Suheng Aku memang akan membunuh Kim Suheng kalau kita temukan dia Atau, kalau aku kalah biar dia yang ganti membunuh aku Ini sumpahku bagus, kalau begitu kau tak akan percaya pada Setiap alasannya alasan apa Dia mungkin akan memutar balikan fakta, sumoy Mengarang cerita dan mungkin saja menyebut aku sebagai tertuduh utama Dan karena kita tak tahu jalan Pikiran manusia mungkin saja dia telah memfitnah dan justru menyebar berita Akulah yang kawin dengan selir kaisar itu Bagaimana? Salima terkejut Dan gurba lagi-lagi melangkah jauh, tak tanggung-tanggung Dan Kim Sute memang cerdik, sumoy Kalau berita itu sudah disebar dan orang menganggap akulah yang menerima hadiah selir kaisar Maka kau harus hati-hati dan waspada menghadapi fitnah ini Kau tahu Kim Sute orangnya pintar Karena itu kalau kau mendengar pemutar balikan berita ini dan aku dinyatakan mendapat hadiah selir itu Maka jangan kau percaya dan bunuh saja pembawa berita itu Salima terbelalak Kim Sute orangnya cerdik, sumoy Mungkin untuk menghindari kejaran kita dia lalu melakukan fitnah itu Agar kau benci padaku, agar kau memusuhi aku Tapi karena kebetulan kita bertemu lebih dulu dan aku sempat memberitahumu Maka berhati-hatilah bila mendengar cerita seperti itu Bahwa Kim Sute Memfitnah untuk menyelamatkan dirinya sendiri Tapi aku tak percaya, Su Heng Tak mungkin Kim Su Heng akan melakukan perbuatan sekeji itu, memfitnah Ah, orang yang dalam keadaan bingung bisa melakukan apa saja, sumoy Kim Sute memang biasanya gagah Tapi kali ini urusannya lain Dia mengkhianati bangsa kita, dia menikahi wanita Heng itu dan sadar akan kesalahannya Dan takut pada bayangan sendiri yang telah melakukan dosa bisa saja dia berbuat nekat dan tidak terpuji Salima kembali tertegun Gurba lalu kembali bercerita dengan amat licinnya Menggosok dan berusaha melimpahkan semua perbuatannya untuk dipikul sutenya itu Pendekar rambut emas Dan karena Salima juga sedang membenci Su Hengnya Nomor dua itu gara-gara kejadian dulu Di mana dia merasa kecewa pada pendekar rambut emas Akhirnya semua omongan Gurba termakan dan dipercaya penuh oleh gadis yang sedang patah hati ini Salima tak ragu-ragu lagi Marah bukan main dan bola matanya berperijar Penuh dendam dan sakit hati Dan ketika Gurba selesai dan Salima percaya pada Su Hengnya ini Maka gadis tartar itu memiliki kebencian setinggi langit terhadap Kim M.O.W. Eng Dan, kebetulan sekali ketika beberapa hari kemudian mereka melanjutkan perjalanan Dan Salima sembuh dari demamnya mendadak rombongan Siau bin K.W.I. Dan teman-temannya itu muncul Haha, ini dia orang yang kita cari-cari Moong Si singa daratan Tandus ini lagi bermesraan dan asik bersama sumboinya Gurba dan Salima terkejut Saat itu mereka tiba di tepi sebuah sungai, siap menyeberang Dan melihat Siau bin K.W.I. dan rombongannya muncul dengan tawanya yang nyaring Tiba-tiba raksasa tinggi besar ini mendulik, merah mukanya Teringat hancurnya suku bangsa tartar gara-gara perbuatan iblis ini Siau bin K.W.I., sungguh bagus sekali kalau kau datang Kau siap menyerahkan nyawamu Gurba membentak Haha, siapa yang akan menyerahkan nyawa Gurba Siau bin K.W.I. mengejek Aku datang justru untuk mencabut nyawamu Tapi di mana itu Kim M.O.W.W. Mana dia? Gurba menggereng, tapi Salima keburu melompat maju, melengking marah Siau bin K.W.I., kau iblis jahannam terkutuk Kau membuat suku bangsa ku hancur dengan perbuatanmu yang hina-dina Kau tak akan Kuampuni dan siaplah menerima kematian Haha, kau sudah tahu semuanya, Salima? Bagus, tapi kau mungkin tak tahu sesuatu yang sudah dilakukan suhemmu ini Dia membunuh muridku, Uyin dan Ungah Dan karena itu aku membalas kematian muridku agar perhitungan kita impas Tapi kau mengadu domba, Siau bin K.W.I. Kau mengadu suku bangsa tartar dengan pasukan kerajaan Hehe, itu tak kusangkal, Salima Tapi itu juga berkat kebodohan suhemmu sendiri Kalau suhemmu pintar tentu tak akan terjadi seperti itu Keparat, terkutuk dan Salima yang siap menyerang Menggetarkan lengan tiba-tiba disambut ledakan rambut Tokgan Sinni yang maju bersama teman-temannya Mengurung Tia Chiang Sianli, kau tak perlu cecowatan di tempat ini Kami datang untuk membunuhmu Bersiaplah, tartar rambut Tokgan Sinni pecah menjadi tujuh bagian Meledak dan siap menyerang mengulang pertandingan dulu Tapi Moong yang tertawa mengibaskan baju tiba-tiba berseru Sinni, dua orang musuh kita ini adalah kawan lama yang harus dihormat dulu Gurba tampaknya gatal Melihat Siaubin Kwei, dan Salima ini tampaknya gatal melihat dirimu Bagaimana kalau kita memberi kesempatan pada yang lain untuk saling bertukar pasangan? Aku dulu telah berkenalan dengan Dewi Bertangan Besi, Tia Chiang Sianli, ini Dan Siaubin Kwei telah berkenalan dengan si Singa Daratan Tandus Sebaiknya Siaubin Kwei atau Hak Bong Siang Lomo itu main-main dulu dengan Dewi Bertangan Besi ini Kita menonton Akur Hehehe, Hek Bong Siang Lomo tertawa menyeringai, maju menggoyang bokong Aku setuju-setuju saja dihadapkan gadis cantik ini, Moong Tapi bagaimana kau sendiri? Aku dan Sinni bisa menghadapi si Singa Daratan Tandus itu Kami belum berkenalan dengannya Kalian sudah, bukan? Ya, kami sudah berkenalan dengan raksasa hitam itu Tapi Siaubin Kwei tak ada lawannya, Moong Mana Adil? Haha, aku dapat menjadi wasit dulu Lomo, Siaubin Kwei menyela Kalian bertanding saja dan aku maju kalau kalian terdesak Wah, kau maju belakangan? Terserah Moong, dia yang mengatur setan Ketawa itu tertawa, memandang temannya yang disebut dan membuat Salima dan Suhengnya tersinggung Marah sekali karena mereka seolah dijadikan barang aduan Tapi Moong yang maju menganggukan kepalanya tiba-tiba tersenyum dengan metelicik Lomo, kau tak perlu iri Masing-masing akan mendapatkan bagiannya nanti Bukankah kita masih harus berjaga-jaga terhadap Kim Emoweng? Siapa tahu dia datang di saat kita menghadapi mereka ini Sebaiknya kau memanaskan badan dulu, hadapi siluman betina itu dan kami menonton Kalau raksasa ini maju kami yang akan menghadapinya Lengkaplah sudah Rencana itu sudah diatur Dan karena Hek Bong Siang Lomo selalu melotot padanya dan pandangan dua iblis cebol itu tampak berminyak Tiba-tiba Salima melengking menerjang dua orang ini Yang maju mendekatinya Hek Bong Siang Lomo, kalian pun harus menerima hukuman Wut-wut dan Salima yang menerjang menggerakkan kedua lengannya Tiba-tiba membuat yang lain mundur karena pukulan Tiat Lui Kang mulai menyambar Dialak dua kakek cebol itu yang terkekeh melihat kemarahan lawan Tapi ketika Salima membalik dan Tewel Alomo berseru keras Tiba-tiba iblis tertua ini menangkis JT, kau mundur dulu Biar ku hadapi si cantik ini Plak Salima dan lawannya terkejut Tewel Alomo terpental Maklumnya ia bicara pada adiknya hingga pemusatan tenaga kurang sepenuh bagian Tapi Salima yang juga terhuyung dan merasa benturan panas Dari lengan si cebol tiba-tiba membentak dan kembali menerjang Lomo, kau akan ku bunuh Haha, kalau bisa, Tia Chiang Sian Li Tapi kalau tidak justru kau akan ku gendong dan ku permainkan Tewel Alomo berkelit Tertawa dan sudah menghadapi serangan lawan yang gencar bukan kepalang Masih main-main dan tidak kelihatan serius Tapi ketika pukulan-pukulan Tiat Lui Kang membuat dia mundur Dan hawa panas dari pukulan telapak tangan petir itu membuat dia terpental Tiba-tiba iblis ini terkejut membelalakan mata Memusatkan perhatian dan tidak berani main-main lagi Dan ketika Salima melengking dan Tiat Lui Kang mengurung iblis cebol itu Tiba-tiba Tewel Alomo mendesah dan mulai membalas Demikianlah, pertandingan pertama ini mulai berjalan seru Masing-masing pihak telah cukup mengetahui kepandayan yang lain Salima mendapat Kenyataan bahwa iblis cebol ini berani menerima Tiat Lui Kangnya Menangkis dan tahan pukulan panas yang menyambar dari telapak petir itu Tapi ketika dia menambah tenaga dan Tiat Lui Kang mulai menekan Kakek cebol ini tiba-tiba Tewel Alomo membentak mainkan silat aneh Meliuk-liuk bagai penari cebol dengan kedua lengan naik turun Tiba-tiba menyambar serangkum hawa dingin menyambut Tiat Lui Kang yang berhawa panas Dan ketika satu saat pukulan petir disambut kakek itu tiba-tiba ledakan keras mengguncangkan bumi Bluk! Salima terkejut Tangkisan lawan berbunyi seperti letupan balon Tewel Alomo terpental Tapi membalik lagi seolah karet, membal dan terkekeh melihat dia terkejut oleh terlemparnya kakek ini Dan ketika Tiat Lui Kang kembali menyambar Tapi kakek itu memergunakan tangkisannya yang aneh Mereka mendadak iblis ini mencelat-celat seperti bola dipukul-pukul Silat bola sakti Salima terbelalak Dia mendengar suhengnya berseru tertahan Rupanya mengenal ilmu silat lawan yang aneh tapi luar biasa Baru kali itu mendengar nama yang ganjil bagi sebuah ilmu silat Tapi Hek Bong Siang Lomo yang tampak terkejut oleh seruan ini justru membelalakan Matsu memandang gurba Yang saat itu mengerutkan kening dan tampak berpikir keras oleh ilmu silat lawan yang aneh Dan ketika Salima kembali menyerang Tapi Tewel Alomo mental tak apa-apa Akhirnya raksasa ini berseru Sumoy, arahkan pukulan ke mulut setan cebol itu Dia apes di bagian itu Tewel Alomo terkejut Keparat kau curang, gurba Sumoyimu yang bertempur tapi kau yang memberitahu Tapi Salima sudah mengangguk Dia sudah melejik dan menyerang mulut lawannya itu Yang setiap kali Menangkis tentu terbuka Dan ketika Tiat Lui Kang meledak Dan Tewel Alomo berteriak melihat mulutnya diserang Tiba-tiba si cebol ini terpaksa bungkam dan menangkis dengan lengan kirinya Duk Tewel Alomo terbanting Untuk pertama kalinya iblis itu memekik, gusar dan melompat bangun dengan marah Dan ketika Salima mengincar mulutnya dan tetap menyerang ke bagian itu Tiba-tiba silat bola sakti kakek iblis ini tak jalan karena harus selalu membungkam mulutnya Tak dapat mengempos, menarik, hawa sakti Duk-duk Tewel Alomo mulai tunggang langgang Iblis cebol ini marah Meraung tapi kebuakan ketika Tiat Lui Kang selalu menyambar mukanya Dan ketika diakalang kabut dan pukulan telapak petir itu meledak dan memburu mulutnya Akhirnya iblis ini terdesak dan membuat Jilemo, adiknya yang menonton menjadi marah bukan main Tuako, pergunakan saja ilmu silat lain, simpan balon saktimu itu Tewel Alomo mengangguk Dia sudah diserang gencar pukulan petir yang luar biasa ini Terus mundur-mundur dan membuat iblis ini berkau-kau Dan ketika dia tak dapat mempergunakan tenaga balon saktinya itu Sementara Salima terus merangsek dan gurba memberi petunjuk-petunjuk di luar pertandingan Tiba-tiba Jilemo meloncat dan mengeroyok Salima Siluman betina, kau tak boleh mendesak kakaku Ayo lepaskan dia, plak des Jilemo menyerang, ditangkis Salima dan membuat Tewel Alomo melompat bangun sambil memaki-maki Dan ketika Salima terkejut dan khawatir gurba masih memberi petunjuk pada semuanya Tiba-tiba iblis cebol itu berseru Moong, ringkus raksasa hitam itu Bunuh agar dia tak mengganggu kami Sai Moong terbelalak Sebenarnya dia sedang Asyik memandang ilmu silat dua iblis cebol itu Diam-diam gerang bahwa gurba mengetahui kelemahan ilmu silat balon sakti Berarti dia tak perlu takut kalau hak bongsi yang lomo mempergunakan ilmunya itu padanya Kelak kalau umpama mereka bermusuhan Maklum, kalangan hitam sendiri memang jarang akur dan selalu cecok Tapi mendengar seruan itu dan melihat gurba memang berbahaya Tiba-tiba Moong mengalihkan perhatiannya dan memandang raksasa tinggi besar itu Yang saat itu juga memandangnya Dan ketika mereka saling bentrok dan mati gurba tampak beringas Tiba-tiba Tok Gan Sinni terkekeh meledakan rambutnya Moong, bagaimana kalau kita main-main sebentar dengan si hitam ini? Rupanya dia haus darah Lihat matanya melotot padamu Hehehe, kita boleh main-main, Sinni Tapi sebaiknya kau maju saja bersama Bin KWI Aku menjaga Kim Emoweng Eh, kau takut Bin KWI tiba-tiba tertawa Maklum temannya ini gentar Sudah mendengar kelihayan gurba dari keterangannya Dan belum Moong menjawab dengan muka merah setan ketawa itu menyeringai melejit mundur Moong, ingat kata-katamu sendiri Kau sendiri mengatakan akan menghadapi lawanmu ini Bersama Sinni Kenapa menyuruh aku maju? Kalau kau takut boleh saja aku maju, tapi kalau tidak kau harus menepati janjimu itu Moong semakin merah Dia jadi terkejut Kata-kata si setan ketawa ini, belum apa-apa sudah disudutkan dan mau tak mau harus berhadapan dengan gurba Tapi karena dia tak mau dikata takut dan ejekan itu terang membuat dia marah Tiba-tiba kakek iblis ini menggereng maju mencabut kipas sitamnya Bin KWI, aku tak takuti segala macam manusia tartar Raksasa ini memang bagianku Tapi kalau kau jari dengan kekalahanmu dulu boleh kau menyikir dan tonton pertandingan kami Haha, aku juga tak takuti musuhmu itu, Moong Tapi karena kau sendiri telah berjanji menghadapi musuhmu itu biarlah aku mundur dulu melihat kegagahanmu Jangan khawatir, aku tidak jari Kalau kau terdesak tentu tetap ku bantu Syao Bin KWI membalas Tak mau kalah dan secara cerdik mengembalikan mukanya dari ejekan Moong Dan ketika Moong mendengus dan Tok Gansinni terkekeh melihat dua orang rekannya saling berolok Tiba-tiba rambutnya diledakan menjeletar nyaring Moong, tak perlu bersilat lidah dengan si setan Ketawa itu Dia pandai bicara, percuma derbat kusir Dan ketika rambut meledak dan Tok Gansinni melompat maju Maka Gulba sudah dikurung dan dipandang dua orang lawannya ini Tok Gansinni dengan rambutnya yang tegak kaku Sementara Moong dengan kipas hitamnya itu Kipas aneh yang terbuat dari bulu-bulu suri singa jantan Tak mau bertangan kosong Maklum akan kehebatan si raksasa tinggi besar ini Dan ketika Gurba menggeram dan Syao Bin KWI bertepuk tangan Tiba-tiba dengan cepat sekali dan tidak memberi tanda Tok Gansinni Sudah melecut rambutnya itu menyambar muka Gurba Tar Gurba mengelak Dia marah melihat rambut menyambar mata Melakukan totokan ganas Tapi ketika dia bertelit dan Tok Gansinni membalik tahu-tahu Kaki wanita itu menendang mengarah kemaluannya Ditangkis dan sudah berputar meliukan pinggang Menghantam dengan tumit satunya dan kemudian meledakan rambut lagi menotok leharnya Dan ketika Gurba menggeram dan berlompatan menghindar tahu-tahu Tok Gansinni lenyap berkelebatan menyusuli dengan serangannya yang bertubi-tubi Terkekeh di susul moong yang mengosekan kakinya mirip singa mengincar Korban melejik dan tiba-tiba menggerakkan kipasnya di tangan kanan sementara tangan kiri menyambar dengan lima kuku mencuat panjang Dan ketika Gurba mengelak dan serangan masih menyusul tiba-tiba raksasa ini menangkis dan mementak keras Plakduk Dua orang itu mulai mengeroyok Gurba Gurba sudah mengerahkan singkangnya, menangkis dan membalas ketika lawan mulai bergerak cepat Dan ketika moong dan sinni melengking mempercepat gerakan mereka Tiba-tiba dua orang kakek dan nenek iblis itu lenyap mengelilingi Gurba, menjeletarkan rambut dan mengebutkan kipas Sementara kaki dan tangan mereka yang lain menendang dan mencungkil Apa saja dijadikan serangan hingga Gurba sibuk Dan ketika raksasa itu mulai mendesah dan marah dikeroyok dua tiba-tiba satu dua pukulan mulai mengenai tubuhnya Plakdes Gurba melotot Rambut dan kipas lawan menyengat pedas, untung dia mengerahkan singkang hingga tenaga saktinya itu membuat senjata lawan mental Bertemu kekebalannya dan membuat tokgan sini maupun moong terkejut Membuktikan omongan si setan ketawa bahwa raksasa ini memiliki kekebalan Mengagumkan Dan ketika kipas maupun rambut bertubi-tubi menyambar tubuh raksasa itu tapi selalu membalik bertemu kekebalan singkang Akhirnya moong maupun tokgan sini memekik marah Moong, serang saja matanya Ya, dan kak serang ulu hatinya, sini Aku yang atas sementara kau yang bawah Gurba marah Dua orang lawannya itu mulai menyerangnya secara licik, moong bagian atas sementara sini bagian bawah Dua-duanya bekerja sama dengan amat baik dan rapi, tak ada yang tak berferbahaya karena kipas maupun rambut selalu menyambar dengan tenaga singkang, hebat melecut dan meledak dengan suara nyaring Dan karena sini maupun moong tampak berusaha keras untuk merobohkan lawannya ini maka gurba berteriak mengeluarkan tiak luikangnya Kini membalik dan balas menyerang dua orang lawannya itu, selalu mengelak bila kipas menyambar matu dan menangkis kalau rambut menotok ulu hati Dan karena gurba juga marah dan geram pada dua orang lawannya ini maka pertandingan tiba-tiba menjadi hebat dan seru bukan main, dipandang siau bin kwe yang mulai bertepuk-tepuk tangan Bagus, teter terus, moong Besak dia dan bunuh Raksasa hitam itu Tapi ketika moong meleset dan tok gansini ganti menyerang iblis ini mendecah, ah, kurang tenaga, sini Rambutmu terlalu lemah dan kurang tepat Tok gansini dan moong mendengkol Mereka mendengar si setan ketawa itu berkomentar panjang pendek tentang pertempuran mereka Suatu ketika memuji tapi di lain waktu mencaci Katanya kurang ini atau itu Dan ketika siau bin kwe terus berceloteh dan moong maupun tok gansini menjadi gusar akhirnya iblis itu bahkan dimaki Siau bin kwe, tutup mulutmu itu Tak perlu cerwet Ya, dan kau maju saja kalau merasa lebih pintar, manusia homo Kau bisa mencela tak bisa membuktikan kepandayanmu Ah, siau bin kwe tertawa Aku justru memberi petunjuk, moong Kenapa mengomel dan malah memakai aku? Seharusnya kalian berterima kasih, bukan menegur atau mengumpat Terima kasih hidungmu, bin kwe Kau cecowetan saja seperti monyetok gansini membentak Masih terus menyerang tapi mulai terpental oleh tiat lwi keng yang menyambar dari lengan gurba Dan ketika moong Juga mendesis dan sering terhoyung oleh tangkisan raksasa ini Akhirnya kakek iblis itu berseru agar si setan ketawa itu maju saja Bin kwe, kau membuat kami muat Sebaiknya maju dan bunuh si tartar ini Weh, kalian kewalahan? Kewalahan moong gusar Kau lihat raksasa ini mampu menghadapi kami berdua, bin kwe Sebaiknya tak perlu banyak cakap lagi dan maju membantu kami Kalau kim emo yang datang siau bin kwe membantah Terima kasih telah menonton!